Ya pemirsa, Gubernur Jambilah Haris meresmikan Gedung Mitra 10 Jambi Business Center atau JBC ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Dalam kesempatan itu, Gubernur mengatakan bahwa investor tidak usah ragu-ragu untuk berinvestasi sebab Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang abad kondusif. Dengan telah dibukanya Mall Mitra 10 di kawasan Jambi Business Center akan mewarnai investasi di Provinsi Jambi. Semakin banyak investasi di Jambi, otomatis pergerakan ekonomi akan semakin positif maju pertumbuhannya. Untuk itu, Gubernur Jambilah Haris mengatakan kepada para investor agar tidak ragu-ragu untuk berinvestasi di Provinsi Jambi dan menjamin Provinsi Jambi aman dan kondusif bagi investor. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai meresmikan Gedung Mitra 10 Jambi Business Center atau JBC sekaligus pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Pada Rabu 22B 2024. Pertama, kita bangga sekali bahwa di Jambi telah dibuka sebuah mall Mitra 10 di alamnya lengkap. Lengkap, ada alat bangunan, rumah tangga, dan lain sebagainya lengkap pokoknya. Nah, saya kira hadirnya mitra 10 ini kembali mempunyai suatu kemajuan-kemajuan di Jambi, khususnya di Jambi, khususnya di Jambi. Kenapa? Karena investasinya juga besar di sini. Nah, jika lagi kita bermanfaat Jambi maju perubahan dengan banyaknya investor yang di Jambi berinvestasi, kita berharap Jambi semakin maju berpunyai. Dan terima kasih banyak atas investasi yang besar di Jambi, kita jaga kawal sama-sama. Kita memudah semua proses izin semua agar investor makin berpunyai untuk masuk ke Jambi. Dan Jambi, daerah yang aman, potusi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh investor yang datang dan ikut berpartisipasi dalam penanaman modal di JBC. Al-Haris juga menyampaikan Provinsi Jambi berada di posisi yang sangat strategis di tengah-tengah Pulau Sumatera. Apalagi nanti jika tol Trans Sumatera sudah jadi. Tentu itu memberikan dampak positif terhadap kemajuan Jambi. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.